Intro Dalam rangka memperingati hari Dharma Karyadika tahun 2018 Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Batam Menggelar upacara di halaman Kantor Imigrasi Batam Center Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Laki Agung Binarto diikuti oleh seluruh pegawai dan jacarannya Dalam amanatnya, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Batam Laki Agung Binarto mengatakan bahwa dengan mengusung tema sinergi kerja Kami pasti diharapkan membangun sinergritas semua jajaran Sehingga menghasilkan jalan keluar yang berkualitas Laki menambahkan, Hari Dharma Karyadika merupakan hari Kementerian Hukum dan HAM Yang selalu diperingati oleh jajaran Kemen Kuham pada tanggal 30 Oktober setiap tahunnya Ini adalah dalam rangka memperingati Hari Dharma Karyadika tahun 2018 Hari Dharma Karyadika itu dari Kementerian Hukum dan HAM Jadi kita peringati setiap tahun di tanggal 30 Oktober Selain itu ada... Ya, kebetulan juga diikuti atau dilanjutkan dengan acara Melantikan para pejabat struktural Dalam rangka restrukturisasi di Direkturat Jenderal Imigrasi Luki menambahkan, selain menggelar upacara Ia juga melantik beberapa pejabat struktural di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam Ia berharap dengan adanya strukturisasi ini Pihaknya dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara prima Dan penegakan hukum yang lebih baik lagi di masa yang akan datang Usai menggelar upacara Acara peringatan Hari Dharma Karyadika Kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran pemotongan tumpeng Serta pemberian cendramata kepada para pejabat yang telah purna tugas atau pensiun Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan